Halo, Assalamualaikum, selamat pagi guys, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, ketemu lagi dengan Herus Chiaji Jalan-Jalan. Di video kali ini aku akan mengunjungi sebuah tempat wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo lagi, karena kebetulan aku lagi nginep di Sikembang Glemping, jadi aku mau mengunjungi sebuah tempat wisata yang dekat dengan Sikembang Glemping, yaitu wisata Gunung Cilik. Dulu sebenarnya aku sudah pernah ke wisata Gunung Cilik, buat yang pengen lihat videonya, cek link di atas. Selain karena aku lagi ada di Sikembang Glemping, di wisata Gunung Cilik juga sudah ada yang baru lho katanya. Kemarin aku lihat di Medsos, oleh sebab itu aku penasaran dan pengen datang ke sini. Masya Allah Gunung Sumbing itu kelihatan juga. Dari Sikembang Glemping ke wisata Gunung Cilik jaraknya dekat kok, ya paling 200 meter lah. Cuman ya itu jalannya nancak ya. Buat teman-teman yang mau berwisata ke Gunung Cilik, bisa langsung bawa kendaraannya masuk ke parkiran atas, atau bagi yang kurang pede bisa parkirin di bawah kemudian naik ojek. Atau kalau yang mau lebih sehat lagi bisa jalan dari bawah, karena dari jalan raya parkiran Gunung Cilik jaraknya seheter 450 meter saja. Tidak terlalu jauh kan ya? Di bawah santai aja guys jalannya, sambil menikmati suasana dan pemandangan yang sangat indah. Tau-tau sampai deh! Ini dia parkiran wisata Gunung Cilik. Dulu pas aku kesini parkirannya kecil aja, tapi sekarang sudah lebar. Tapi mungkin ini area camping juga, atau camper van ya. Itu dia loket wisata Gunung Cilik. Aku mau beli tiket dulu. Di sini juga bisa camping juga guys. Buat yang mau camping bisa cek kolom deskripsi. Itu dia Gunung Ciliknya. Ya emang kecil aja gunungnya, sesuai namanya ya. Dan tadi aku sudah beli tiket, harganya cuma 10 ribu rupiah. Murah banget kan? Yaudah, langsung aja kita mendaki yuk. Mau pembelum panas? Gunung Cilik kali urif. Buat teman-teman yang mau camping bisa WA dulu. Itu nomernya ada di layar ya. Kalau yang gak sebo di pojokan itu adalah musolanya. Sementara ini adalah area camper van-nya. Dan kalau ini toiletnya. Yang mau camping atau yang mau nanjak, kalau bisa pipis dulu ya, karena di atas tidak ada toiletnya loh. Yaudah guys, langsung aja kita nanjak. Jangan lupa bawa bekal, makanan, dan minuman. Karena siapa tahu di atas lapar atau haus. Dan kalau yang gak bawa bekal bisa beli di sini. Karena ada pedagang dan warung-warungnya. Untuk mendaki ke puncak Gunung Cilik, kita tinggal ikuti jalan yang ada saja. Karena jalannya memang itu-itu aja, dan semua treknya kelihatan. Jadi, kalaupun ada percabangan, kita bebas pilih yang mana aja. Mau pakai yang trek lama, maupun trek baru, semuanya akan sampai ke puncak. Ini dia, Dagapura. Sebagai tanda, kita akan mulai mendaki. Dan ini jalannya sudah di-upgrade ya. Sudah ada pathing bloknya. Mantap nih. Biar gak cepat capek, teman-teman santai aja jalannya, dan sekali-kali berhenti untuk melihat keinginan alam di sekeliling Gunung Cilik ini. Ayo, kita lanjut lagi. Itu dia tenda-tenda dari si Kembang Glemping, semalam aku nginep di sana. Dan Masya Allah, kebuntenya indah banget. Apalagi ini, viewnya sangat menakjubkan. Itu adalah Gunung Kembang dan Gunung Sindoro ya, teman-teman. Ternyata di sini ada Camping Ground-nya juga. Waduh, mantep kali ya. Buka tenda, viewnya langsung kebun teh, Gunung Kembang, serta Gunung Sindoro. Masya Allah, indah banget ya. Yaudah, aku mau lanjut lagi mendaki Gunung Ciliknya. Dulu pas aku ke sini, jalan Puffing Block ini belum ada ya. Masih tanah dan bebatuan. Hah, capek banget guys. Lebih tepatnya ngap sih. Yaudah, aku mau istirahat dulu sambil melihat view. Wah, ada pilihan nih, kalau ke kiri ke puncak dan batu eksotis. Sementara kalau ke kanan ada jembatan. Sepertinya aku ke kanan dulu ya, pengen lihat jembatan, karena dulu pas aku ke sini belum ada jembatan ini. Wah, ini jembatannya, keren banget viewnya. tulisan Gunung Cilik Wano Sobo ini adalah lampu ya, teman-teman. Dan ini kalau malamnya lah ya, kelihatan dari bawah seperti ini. Begini kurang lebih view di jembatan Gunung Cilik. Masya Allah, Gunung Sumpengnya gagah banget. Dan itu kelihatan parkiran Gunung Cilik. Sementara di kejauhan sana ada si kembang glemping. Ayo langsung aja kita gas menuju puncak Gunung Cilik, karena ini sudah dekat ya. Nah, ini dia. Alhamdulillah, aku sudah sampai di puncak Gunung Cilik. Yang penasaran puncak Gunung seperti apa? Ya, kayak gini aja guys. Sempit aja di sini dan banyak kebatuan. Tapi view-nya guys, 360 derajat, sangat indah. Ini dia pohon ikonik yang ada di puncak Gunung Cilik. Sampai sekarang masih ada. Cuma sekarang nggak ada ayunannya ya, sudah dicopot. Karena takut ropoh nih pohonnya. Setelah puas menikmati suasana dari keindahan alam di puncak Gunung Cilik, pada ketinggian sekitar 1560 mdpl, aku putuskan untuk turun lagi. Ya, gantianlah dengan pengunjung yang lain. Pada saat turun, aku ketemu dengan spot batu eksotis. Kalau teman-teman muncak ke Gunung Cilik, wajib foto di sini ya. Karena pasti hasil fotonya bikin iri. Betul nggak guys? Sekarang, aku sudah sampai di bawah. Tepatnya di kebun teh di depan camping ground Gunung Cilik. Begini suasana dan view-nya. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe channelku ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, aku doain semoga tetap sehat, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Dadah! 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 Dadah!